selamat menikmati selanjutnya saya menggunakan pompa bilge DC 12V tersedia juga varian yang DC 24V namun karena kita akan menggunakan agi mobil jadi saya memilih yang DC 12V pompa bilge ini bagi yang belum tahu ini kegunaannya adalah untuk menguras air di kapal bisa juga untuk keperluan air yang lain yang penting pompanya tercelop air jadi ini pompa submersible nah pompanya walaupun ukurannya kecil seperti ini memiliki daya sedot yang cukup besar yaitu mencapai 1100 galon per jam atau kalau dalam literan itu 4160 liter per jam pompa bilge biasanya bisa kita gunakan untuk di area yang sulit terjangkau listrik jadi bisa kita pakai menggunakan agi atau panel surya atau solar panel jadi bisa menggunakan tenaga matahari untuk penyiraman di kebun pengairan di taman atau bahkan untuk menguras air di kolam itu sangat cocok nanti akan kita praktikkan untuk penggunaannya nah untuk pompa bilge ini sudah ada otomatisnya juga ini ada sensor water level jadi ketika nanti terkena air pompa akan otomatis menyala dan saat air terkuras habis ini pompa akan otomatis mati untuk yang pengen nyala terus menerus jadi walaupun ada air atau tidak itu juga bisa tinggal kita pilih pengkabelannya di sebelah sini ada 3 kabel untuk minus atau negatif itu yang warna hitam kita sambungkan ke sini untuk positif atau plus untuk nyala terus menerus kita pakai yang ini yang coklat polos sedangkan jika ingin yang otomatis menggunakan otomatisnya tadi kita positifnya pilih yang ini yang coklat strip putih nah itu tadi untuk pengkabelannya ini untuk pompa bilge seperti itu untuk spesifikasi dan cara pakai atau penggunaannya untuk pompa ini di harga online itu Rp180 ribuan saja saya dapatkan bagi yang berminat nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi nanti bisa memilih mau yang DC 12V atau yang DC 24V kemudian untuk bahan lainnya selain pompa bilge ini tadi bahan kedua adalah panel surya atau solar panel itu sebagai pengecasan itu kita menggunakan yang 50WP 50WP itu sudah cukup karena pompa ini sendiri tidak membutuhkan watt yang terlalu besar kemudian bahan ketiganya ada aki kita bisa pakai aki motor atau aki mobil nah karena ini kita membutuhkan minimal 5A jadi kalau aki motor itu harus di atasnya contoh mungkin bisa pakai yang 7A atau mungkin yang 8A kemudian untuk bahan keempat kita bisa menggunakan namanya controller nah ini fungsinya sebagai pengaman sebagai saklar atau sebagai charger si aki nantinya jadi disini bisa dilihat ada 3 ruas ini untuk ke solar panel solar panel nanti kabelnya 2 masuk disini terus 2 ini kabel ke arah aki dan 2 ini kabel untuk ke arah pompanya jadi nanti pompa akan mengambil power ke arah aki dan aki akan di charge terus menggunakan si solar panel atau si panel surya jadi akan berkelanjutan terus dan pompa akan bisa nyala selama mungkin nah untuk saklarnya nanti pencet di bagian sini nanti untuk nyala on dan off nya nah itu untuk 4 bahannya kemudian kita butuh lagi kabel nah untuk kabelnya nanti terserah yang penting kabelnya kalau bisa pilih yang berkualitas agar konektivitas listriknya nanti stabil nah langsung saja coba kita rakit ini tadi untuk kesemua bahannya panel surya 50WP kita dapat di online dengan harga 500 ribuan kemudian aki mobil ini aki pribadi jadi tidak beli 12V 35Ah kemudian kabel kita dapat di toko listrik ini yang 0,75mm di harga 9.000 per meternya untuk kontrolernya saya menggunakan yang 10A saja ini harganya 40 ribuan totalnya untuk keseluruhan paket ini kita dapat di harga 800 ribuan oke langsung kita pasangkan yang pertama yang paling kiri yaitu kabel panel surya kita sambungkan plus dan minus kemudian yang kedua adalah bagian aki yang di tengah plus dan minus dan yang ujung paling kanan adalah si pompa nah untuk kabel pompa kita cuma memasang dua kabel yang satunya tidak perlu kita pasangkan karena kita menggunakan mode yang otomatis kemudian untuk akinya kita colokkan nah disitu langsung mode on kita matikan dulu pompa siap kita coba untuk di kolam kita oke sudah kita panaskan untuk panel surya nya ini di keadaan siang hari jam 11 siang sedang mengecas aki kita akinya sudah terisi 12,8 volt ini penuhnya aki itu sampai 13 volt kalau kondisi kosong atau habis itu sampai 10 volt oke kita tes aja untuk nyalakan pompa bilge nya nah itu aliran airnya bisa dilihat sederah situ untuk pompa bilge ini saya pernah coba dorong sampai jarak 10 meter itu masih deres dan untuk naik ke atas saya pernah tes sampai 3 meter di lantai 2 itu masih kuat yang terpenting adalah power akinya itu masih prima atau bertenaga nah untuk ini selanjutnya akan kita eksperimenkan pompa bilge langsung ke arah panel surya tanpa menggunakan power dari aki jadi akan kita lepas dulu kabel-kabel di controller nanti kabel dari pompa minus dan plus akan langsung kita sambungkan ke kabel panel surya kita lepaskan dahulu nah untuk penggunaan panel surya ini kondisi jam 11 siang ya masih panas-panasnya dan dia kuat untuk menyalakan si pompa bilge ini aliran airnya sederas itu masih cukup deras nah untuk tenaga ini tergantung si panel surya ya kalau kondisi harinya itu saat lagi mendung itu pastinya tidak akan sederas ini dan semakin tinggi anda menggunakan panel surya nya mungkin menggunakan 100 WP atau bahkan beberapa keping yang 50 WP itu akan semakin bagus lagi maka akan semakin lebih deras si pompa bilge ini nah itu tadi untuk percobaan kita pompa bilge nya jika ada yang masih bingung atau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk yang belum subscribe di channel ini untuk di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dan untuk semuanya saja like video kali ini dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati